Ternyata kernet, sosok sopir truk ugal-ugalan tabrak pengguna jalan di Cipondo, Tangerang. Polisi berhasil mengungkap sosok sopir truk kontainer yang ugal-ugalan hingga menabrak puluhan pengendara di kawasan Cipondo, Tangerang, Banten, Kamis 31 Oktober tahun 2024. Berdasarkan hasil penyelidikan, sopir truk ugal-ugalan itu berinisial JFN-24. Kini, dia masih dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang setelah menjadi sasaran amuk masa buntut menabrak puluhan pengendara. Pelaku sopir truk wingbox berinisial JFN saat ini masih dalam perawatan medis di RSUD Kabupaten Tangerang akibat amuk masa kemarin di Tugu Adipura, ungkap Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nubroho, Jumat-Tanggal 1 November tahun 2024. Selain itu, polisi juga mengungkap fakta lain terkait sosok sopir truk ini setelah melakukan penyelidikan. Berikut hasilnya, Zain mengungkapkan pihaknya telah melakukan tes urin terhadap JFN setelah truk yang dikendarai pelaku menabrak puluhan pengendara. Adapun tes urin ini untuk membuktikan apakah JFN dibawa pengaruh narkotika saat mengendarai truk kontainer tersebut. Zain menuturkan tes urin menunjukkan JFN positif narkoba jenis sabu. Sudah kita lakukan tes urin, dari tes urin ini dinyatakan bahwa sopir urinnya mengandung metapetamin ya, katanya. Tak cuma itu, Zain juga menuturkan pihaknya turut menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu di dalam truk kontainer yang dikendarai JFN. Saat ini kita sedang kembangkan dan kita lakukan penggeledahan terhadap truknya dan kita temukan barang bukti yang lain juga terkait masalah narkoba, tuturnya. Selain itu, Zain juga mengungkapkan bahwa JFN bukanlah sopir utama, tetapi berprofesi sebagai kernet. Dia juga menuturkan truk yang dikendarai JFN tidak berisi muatan apapun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!